Apabila barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di amamah, di depannya, maka dia akan ditunjukkan menuju syurga. Tapi kalau dia menjadikan Al-Quran ini di belakang punggungnya, maka dia akan didorong menuju neraka. Jadi ini kesimpulannya, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pandangan hidup kita. Al-Quran ini sebagai pandangan hidup kita. Kita berjumpa dalam program Ngaco. Ngaco itu ngobrol ala Indoposko. Dan dalam kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, Ngaco itu menjadi program Ngabuburit ala Indoposko. Sebuah program yang khusus ada di bulan suci Ramadan yang isinya adalah mengkaji soal keislaman, mengkaji soal makna terkait puasa dan lain-lain. Maupun keistimewaan dan sebagainya terkait dengan bulan Ramadan yang tentunya akan tayang pada beberapa saat menjelang waktu berbuka puasa untuk menemani viewer Indopos channel dimanapun berada. Kali ini kembali bersama saya, Rahman, yang akan memandu jalannya diskusi kita atau talkshow ini. Yang kali ini kita dihadiri oleh seorang pengajar, seorang guru, yaitu Bapak Ustadz Nur Salim dari Majlis Ta'lim Rahmatan Lil Alamin. Di Majlis Islam Rahmatan Lil Alamin yang berlokasi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, yang nantinya akan berdiskusi atau memberikan kita pencerahan terkait dengan tema yang nantinya akan kita ungkapkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Ustadz Nur Salim, saya panggilnya Ustadz Salim saja ya. Tadi boleh masak. Saya enaknya apa? Iya, Rahman. Bang Rahman? Bisa boleh. Iya, Bang Rahman ya. Ustadz, terima kasih sudah datang ke redaksi Indoposko. Indoposko itu sebuah media online, media masa. Dan di dalamnya ada program podcast. Nama podcastnya itu, kalau di Youtubenya kita cari Indoposko Channel. Nah, program ini ngaco, ngobrol ala Indoposko. Tapi di Ramadan jadi ngabuburit ala Indoposko. Sebuah program yang tayang menjelang berbuka puasa untuk menemani para viewer Indoposko. Dalam menunggu waktu berbuka puasa yang isinya diskusi atau perbincangan soal keislaman yang terkait dengan Ramadan dan lain-lain. Dari Ciracas ke lokasi ini di Kreyo, kota Tanggerang lumayan jauh nih. Lumayan. Ya, hampir satu jam. Hampir satu jam ya. Cuma gak ada yang mubazir, gak ada yang sia-sia. Kita silaturahmi Ustadz. Ya, insyaAllah. Dengan viewer juga kita akan ngobrol. Yang kali ini, viewers, kita akan mengangkat sebuah tema yaitu Nuzul Al-Quran. Jadi kita tahu bersama, viewer, bahwa salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini adalah diturunkannya pedoman kita, kitab suci kita yaitu Al-Quran. Salah satu saja, karena di dalam Ramadan itu juga banyak keistimewaan-keistimewaan lain dan kelebihan-kelebihan lain. Dan kali ini kita akan mengangkat soal Nuzul Al-Quran, soal turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan yang kita tahu nanti Pak Ustadz Salim akan lebih jauh mengelaborasi pada 17 Ramadan. Itu Al-Quran turun untuk menjadi pedoman dan dibaca dan dipahami dan menjadi dasar atau rujukan untuk kita hidup di muka bumi ini. Untuk itu, silakan Ustadz Salim untuk mengelaborasi soal Nuzul Al-Quran ini yang datangnya memang adanya di Ramadan saja. Baik, baik. Silakan. Baik, sebelumnya kita boleh ya? Iya, iya. Sambil membaca selawat ataupun senandung lah. Iya, iya, silakan. Kita sering dengar ya? Iya, silakan. Ya, mungkin sudah paham ya. Yang ternyata rasa gembira, rasa rindu untuk kedatangan bulan Ramadan. Nah, diantaranya mungkin sudah paham ya? Sudah paham. Familiar sekali. Marhaban ya Syahrul Ramadan. Marhaban Syahrul Syiami. Marhaban ya Syahrul Ramadan. Marhaban Syahrul Kur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ini ngabuburit ini adalah waktu yang sangat indah. Iya. Waktu kita masih kecil ya? Iya. Kalau menjelang maghrib ini, wah kayaknya gila. Tinggal sebentar lagi. Kayaknya lihat setiap jam. Jadi kita nih, sore ini bagaimana ngabuburit ini ya? Bermanfaat. Ini Alhamdulillah nih Masya Allah. Indo-Posko ini menfasilitasi kita bersama. Bagaimana agar ngabuburit ala Indo-Posko ini bermanfaat. Mendapatkan kecerahan. Minimal ya adalah motivasi sore lah. Iya. Sehingga apa ya? Kita nih, Ramadan dari tahun yang lalu. Tahun ini dan tahun yang akan datang insya Allah semakin meningkat. Jadi jangan hanya ngabuburit, ngabuburit yang biasa lah. Iya kan? Kalau ngabuburit biasa kan orang-orang biasanya apa? Udah umum. Umum ya, cari kolak. Tapi ngabuburit ini luar biasa. Yang digagas oleh Indo-Posko ini. Mudah-mudahan apa-apa yang dipanyakan Indo-Posko ini merupakan amal kebaikan, amal dakwah. Dalam rangka meningkatkan kualitas puasa kita. Boleh kita ketahui sekalian bahwa puasa bulan Ramadan adalah bulan barokah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diruwayatkan oleh Imam Ahmad. Khoja akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu sekalian Ramadan, bulan yang penuh barokah. Jadi, followers, ngobrol ala Indo-Posko yang dihormati Allah SWT. Keberkahan bulan Ramadan diantaranya adalah karena dalam bulan Ramadan ini ada peristiwa yang luar biasa. Yaitu peristiwa Nuzulul Quran. Dimana Allah SWT menurunkan Al-Quran dari Lohil Mahfud menuju langit dunia. Kemudian, pada malam 17 Ramadan, Allah SWT menurunkan Al-Quran dari langit dunia melalui perantaraan Malaikat Jibril kepada Baginda Rasulullah SAW. Yang ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Dan Al-Quran mengatakan ini Yawmul Al-Ijman. Yaitu Yawmul hari bertemunya dua pasukan. Karena peristiwa 17 Ramadan ini juga bareng juga dengan peristiwa Perang Badar. Makanya disinilah Al-Quran mengatakan bahwa peristiwa Nuzul Quran tanggal 17 Ramadan ini dipahami menurut Al-Quran adalah sebagai Yawmul hari pertemunya dua pasukan. Yaitu pasukan antara pasukan Qurais dan pasukan Muslim dalam Perang Badar. Nah, dan apa ya makna Nuzul Quran itu sendiri? Nuzul Quran adalah diturunkannya kemuliaan oleh Allah SWT. Jadi, disini Al-Quran itu mempunyai fungsi sebagai sebab-sebab kemuliaan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengamalkan dan membacanya. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman Fungsi Al-Quran ini ada dua. Hutan sebagai petunjuk. Ini yang harus kita fahami. Jadi, tidak hanya sebatas dibaca. Tapi, walaupun kita membaca Tadarus, itu pun luar biasa. Dampaknya tetap ada. Karena kita akan mulia. Karena Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Jadi, ada sebuah kisah nih, Bang Rahman nih ya. Ya, selamat datang. Ceritanya. Jadi, ada seorang santri. Dia disuruh seorang-orang Kiai. Pak Kiai. Ya, ini udah biasa lah. Kalau ada di dalam santren itu, ya kan? Biasa. Apa yang diperintahkan oleh Pak Kiai, selalu santri, selalu sendiko dawuh. Tidak pernah akan bertanya. Nah, apa maksudnya apa? Suatu saat itu, malam-malam itu, ya, si santri itu disuruh mengambil air oleh Pak Kiai menggunakan keranjang. Tahu nggak keranjang? Iya, iya. Bolong-bolong, tak? Bolong-bolong. Sia-sia berarti. Supaya jangan sampai, suruh mengambil air ke rumah Pak Kiai. Jangan sampai airnya tumpah. Sulit tuh. Sulit kan? Nah, sesuatu perkara yang sulit. Tapi inilah prinsip seorang santri. Dia, mengapa? Tunduk pada perintah Kiai. Ikan apa? Supaya mendapatkan barokah. Barokah. Hanya si santri itu berusaha ini. Teri belakang, ngambil air, bawah. Eh, karena pakai keranjang, bolak-balik sampai capek dia. Setelah capek, menghadap Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai ini, tugas dari Pak Kiai ini, saya nggak bisa lakukan sesampurnya. Karena apa? Saya nggak bisa menahan gocoran air ini, karena pakai keranjang. Terus, tapi Pak Kiai tidak pernah mematahkan semangat. Wahai santri, ketahuilah, apa yang kau dapatkan dari pekerjaan ini? Dia bilang, Wah, capek Pak Kiai. Ya kan? Capek banget nih gue. Wah, dia nggak merasa. Wah, selalu dikerjain, nggak juga gitu. Karena santri ini ikhlas, saya capek Pak Kiai. Terus, apa lagi? Tapi senang, walaupun capek, saya bisa menjalankan tugas dari Pak Kiai. Coba lihat keranjang tadi. Kata si Pak Kiai. Hai Pak Kiai, santri lihat. Oh iya, Pak Kiai. Wah, ini keranjang. Tadi kamu keranjangnya, lihat. Waktu diambil, kotor nggak keranjangnya? Kotor Pak Kiai. Sekarang lihat, bersih Pak Kiai. Ya kan? Nah, inilah hikmahnya. Kalau kita bersentuhan dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak paham maknanya sekalipun, tapi akan mendapatkan kebersihan jiwanya. Nah, ini luar biasa, Mas. Ini kadang-kadang kita nih, anak-anak sekarang ini, Masya Allah, ya kan? Wah, ngapain lu? Tadak harus mulu. Ya kan? Kagak ngerti maksudnya, gitu kan? Kadang-kadang kita inginnya seperti itu. Nah, ini Al-Quran. Walaupun kita, ya, membacanya, tanpa mengerti artinya, maka kita akan mendapatkan hikmah diantara-antara, kita menjadi orang yang bersih jiwanya. Nah, ini pembersih. Nah, yang kedua, Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Nah, mungkin kalau kita kirim ke arah, ke era sekarang ini, ya, sebagaimana Google Map sekarang lah ya? Iya, mau kasih petunjuan, pasti kita punya usaha untuk buka Google Map agar tujuan sampai. Dulu ya, saya kan termasuk orang era, apa ya, termasuk orang kolonial, Mas. Iya, bukan milenial. Bukan milenial, saya. Karena saya, misalnya sekarang ya, mungkin sudah 55. Jadi, saya dulu ingat, kalau mau ke Jawa, misalkan, kalau mau ke satu tempat alamat yang nggak tahu, kita selalu tanya. Iya, bertanya. Turun ke orang, gitu kan. Tapi hari ini, anak-anak sekarang canggih-canggih. Iya. Tanpa bertanya kepada orang, sampai pada tujuan. Kenapa? Dia sikoh, dia percaya dengan Google Map. Tadi, termasuk saya ke sini tadi, kalau saya nanya, mungkin rapat juga ya. Saya dikasih Google Map, ya kan? Langsung lah sama Google dari Indo, Indo Poskola tadi. Indo Poskola. Pak Fera ya. Gitu kan? Dia ngasih. Udah, Alhamdulillah sampai sini. Iya. Gitu. Tanpa harus menanya pada orang. Nah, ini juga Al-Quran. Al-Quran adalah penonton. Jadi, usahakan Al-Quran ini sebagai pandangan hidup kita. Kalau kita mau beramal, apabila Al-Quran itu melarangnya, maka tinggalkan. Jadi, kalau kita mau berbicara satu, Mas Rahmat ya, Bang Rahmat ini, kita mau berbuat sesuatu. Misalnya kita dalam pergaulan sehari-hari, bagaimana Al-Quran memandang, wah, pacaran ya, misalkan. Gitu kan? Lihat dulu lah Al-Quran. Boleh gak pacaran? Gitu loh. Nah, jadi tak kalah kita melihat, bertanya pada Al-Quran, dan ternyata Al-Quran melarangnya pacaran, ya maka kita tinggalkan pacaran. Jadi, ini menjadikan Al-Quran sebagai dihadapan kita. Kalau kita mau berbuat, apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka segera tinggalkan. Inilah, kita just, ini namanya Al-Quran menjadi sebagai petunjuk dalam hidup kita. Ya, sebagaimana Rasulullah Som Sabda, yang artinya, apabila Al-Quran itu, ya, Al-Quran adalah safi'an, musyaffa' Al-Quran ini adalah saksi, atau penolong, yang insya Allah, pertolongannya akan diterima oleh Allah SWT. Apabila barang siapa, yang menjadikan Al-Quran itu di, di depannya, maka dia akan ditunjukkan menuju syurga. Tapi, kalau dia menjadikan Al-Quran ini, di belakang punggungnya, maka dia akan didorong menuju neraka. Nah, jadi, ini kesimpulannya, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pandangan hidup kita. Ya, jadi, apapun yang kita lakukan, kembali pada Al-Quran. Tentanglah kita mau berniaga, berbisnis, kalau Al-Quran menyatakan, ya, segeralah kita tinggalkan riba. Apapun jenisnya riba. Jadi, jangan kita ambil manfaatnya. Tapi, lihat Al-Quran. Walaupun, ada manfaatnya besar, kalau Al-Quran melarangnya, maka kita tinggalkan. Kita insya Allah ini, kalau ini kita ikuti, kita akan ditunjukkan menuju syurganya. Nah, inilah Al-Quran sebagai sumber petunjuk ini. Dan Al-Quran menjadi sumber kemuliaan. Karena dua soal tadi, kalau Al-Quran ini dijadikan petunjuk hidup kita, menjadi hidayah, ya, hidup kita, maka kita akan meraih kemuliaan. Jadi, sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda, innalillahi ahlina winanash. Jadi, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari bangsa manusia. Maka, para sahut bertanya, Ya Rasulullah manhum, siapa Ya Rasulullah yang menjadi keluarganya Allah? Luar biasa nih kan? Suatu penghormatan yang luar biasa. seorang hamba manusia dijadikan keluarga Allah S.A.W. Maka, sahabat bertanya, siapa Ya Rasulullah yang menjadi keluarga Allah tadi? Rasulullah bersabda, hum, ahlul Quran wa khasatuhu. Jadi, inilah orang-orang ahli Quran. Dan, orang-orang yang dipilih oleh Allah S.A.W. Nah, ahli Quran ini bisa bermakna dia menghafal Quran. Dia senantiasa bertadarus Al-Quran. Dan dia biasa senantiasa bergelut dengan Al-Quran. Dan menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup dia. Ya kan? Namanya ahli, ya kan? Iya, iya. Contoh misalkan siapa? Kameraman kita? Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Iqbal kan? Gimbal. Mas Gibal ya? Dia kan kameraman. Berarti kameraman tiap hari bergelut dengan kameraman. Di belakang layar. Kelau di belakang layar terus. Iya kan? Tidak pernah di depan kamera kan? Iya. Itulah ahli. Nah, bagaimana kita menjadi ahli Allah? Ahli Al-Quran? Ya kita tiap hari 24 jam usahkan selalu bergelut dengan Al-Quran. Yang kita bisa mengajarkan juga. Kita memahami. Iya kan? Terus mengamalkan dalam kehidupan saya. Itulah mas. Jadi, insya Allah inilah yang membuat kenapa nusul Al-Quran ini mulia. Turunnya kemuliaan. Karena turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Itulah yang bisa maksudnya. Ya jadi Al-Quran itu memang harus dibaca dulu ya. Baca dulu. Kalau aku pahami itu nanti maksudnya nanti itu kita bisa mengaji kepada yang ahli dalam hal ini guru, ustaz, kiai dan lain-lain. Yang pasti yang pertama kalau kita seorang muslim seorang mu'min kita harus baca. Itu pedoman kita. Itu kitab suci kita. Apalagi di mungkin ini juga pesan Pak Ustaz Salim di Ramadan ini. Tadi senandung salawatnya juga kurang lebih maknanya di terakhir bahwa Ramadan juga bukan hanya bulan bukuasa tapi Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena ada Al-Quran yang diturunkan di sana. Dan di kedipan sehari-hari kita rasanya tidak asing ya. Maksudnya Ramadan itu pasti musola, masjid, surau atau tempat lain setelah melakukan ibadah kiamul lain itu pasti penuh dengan kumandang ayat-ayat suci Al-Quran. Baik itu tadaru secara berjamah maupun secara pribadi. Nah apa pesan yang ingin Ustaz Salim sampaikan di kesempatan kali ini? bulan yang baik bulan penuh hikmah bulan keberkahan ada Al-Quran turun di dalamnya momentum apa yang coba Pak Ustaz Salim ingatkan kepada umat Islam mu'minin, mu'minat yang harus dilakukan terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini. Baik ya jadi kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang kita nantikan ya kan semenjak bulan Rojab kita berdoakan Allahumma barikrana fi rojabah wa syabana wa balikna Ramadan dan Allah sudah mengampulkan doa kita sehingga kita sampai pada bulan Ramadan maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan persahabatan kita dengan Al-Quran yang mungkin di bulan-bulan yang lain kita kadang acuh dengan Al-Quran di atas di bulan ini diturunkan baca karena amalan utama di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran kita bayangkan satu ayat sepuluh kebaikan coba tidak dilihat lagi ikhlas tidak ikhlas disini lebih biasa satu ayat satu kebaikan Bismillahirrohmanirrohim berapa berapa ayat berapa huruf berapa huruf Bismillah itu berapa huruf coba Pak Rahman ayo Ba Ba Sin Mim kira-kira berapa itu tidak kurang lebih ayat ayat lebih 19 20 ayat 19 sampai 20 huruf ya huruf kalau dikali 10 berapa kebaikan di bulan Ramadan berapa 70 kali 70 kali ini luar biasa aktivitas yang sederhana tapi rahmat Allah memberikan imbalan yang luar biasa ini baru dibaca mas belum bacanya secara sendiri individu atau perjamaah atau tidak masalah itu baru dibaca nah bagaimana kalau Islam ini dihayati dipelajari bahkan diamalkan nah ini ya ini kalau kita amalkan inilah menjadikan umat Islam ini mulia orang yang mengamalkan jadi mulia bahkan bangsa kita kalau menerapkan Islam mulia gitu karena Rasulullah yang artinya ya innalaha innalaha yarfa'u bihadal kitab akwaman yudu'u yudu'u bihi akhuri jadi sesungguhnya Allah memulakan suatu kaum ya dengan Al-Quran dengan kitab ini ya dengan Al-Quran dan juga Allah akan menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran juga jadi inilah para sahabat pemeriksa ngaco ya ngaco ala indokosko yang dimana subatangala inilah Al-Quran jadi Al-Quran itu kalau hari ini diri kita merasa hina ya kan bangsa kita merasa terhina umat Islam terhina hari ini ya kan umat Islam selalu dipimpin tidak pernah memimpin umat Islam terbelakang tidak pernah terdepan karena umat Islam tidak memuliakan Al-Quran karena umat Islam meninggalkan Al-Quran jadi kalau negeri yang kita cintai ini ingin mulia ya ya maka terapkanlah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam pemerintahan ya luar biasa jadi ini sebetulnya sumber kemuliaan itu ya terima kasih Ustaz Salim kajian kita menjelang waktu berbuka puasa soal Muzul Quran turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadhan ini mudah-mudahan ini menambah pengayaan hasanah keilmuan kita keislaman terutama tentang Al-Quran intinya bahwa ini Ramadhan adalah momentum untuk kita bersahabat dengan Al-Quran dengan cara membaca menghayati ya baiknya lagi adalah mengamalkan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab suci itu terima kasih Pak Ustaz Salim sudah hadir disini mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi di program Indoposko atau di redaksi kami di Indoposko maupun di channel Youtube Indoposko Channel terima kasih terima kasih sekali lagi oke viewers Indoposko Channel program Ngabuburit ala Indoposko dimanapun berada demikianlah perbincangan atau diskusi kita dengan Ustaz Salim terkait dengan Nuzulul Quran di bulan suci Ramadhan ini mudah-mudahan ini jadi satu hasanah keilmuan kita menambah pengetahuan untuk kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sekali lagi atas nama kru yang bertugas kami mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa bagi kaum mu'minin dan mu'minat dimanapun viewers berada mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT dan pada hari-hari berikutnya kesehatan dan lahir dan batin senantiasa menyertai agar kita dapat menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadhan ini demikian yang bisa kami sampaikan kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton